Ini ada konser musik aliran Cadas, ini terselanggara pada hari minggu kemarin. Jadi konser ini untuk memuaskan penggemar rock metal di Indonesia. Udah, udah pecah. Aliran musik rock metal di Indonesia semakin berkembang. Tidak hanya secara musikalitas, namun sudah menjadi budaya tersendiri bagi para penggemarnya. Perkembangan musik ini turut dirasakan manfaatnya oleh pelaku di industri rock metal. Semakin berkembang sih ya yang pasti ya. Maksudnya dalam artian secara karya sekarang makin mudah dengan teknologi yang ada, semakin mudah untuk membuat karya album. Itu satu. Dan itu membuat semakin banyak band baru bisa dengan mudah rekaman dibanding zaman dulu. Masih analog harus rekaman dengan pita itu susah dan mahal. Sekarang makin murah dan mudah. Penikmat aliran musik Cadas ini tak terbatas pada kaum laki-laki. Kaum Hawa pun turut menikmatinya. Seperti Ayu Tirsa yang rela pergi dari Semarang ke Jakarta untuk menikmati pertunjukan band favoritnya. Karkas, skill switch in jades. Aslinya nunggu ini tuh, semain lagi barusan tampil tuh suka. Semain musiknya. Musiknya itu bisa dibilang complicated, tapi bisa dinikmatin. Melihat animal positif masyarakat, sebuah acara bertajuk, Sonic Fair Rock and Metal Expo Festival 2015 digelar. Acara ini berlangsung minggu kemarin di kawasan Ancal, Jakarta Utara. Tidak hanya konser musik, acara ini juga menghadirkan beragam pernik khas metal sebagai ajang pameran industri kreatif dari aliran musik ini. Beberapa tahun ke depan, ke belakang, memang musik rock ini sudah semakin berkembang menjadi arah yang tadi menjadi ke industri kreatif. Bagaimana anak-anak muda bisa bahkan menampung kreatifitas, tenaga kerja dari anak-anak muda. Karena nggak cuma anak bandnya aja, di sini melibatkan banyak hal. Selain berlangsung tertip, konser musik ini diharapkan mampu menjawab penantian penggemar rock metal di Indonesia. Mimba Delandra, Ires Anggreni, melaporkan untuk NER. Terima kasih telah menonton!